Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Fokus Pelajaran Kali ini saya akan membahas materi kumpulan soal-soal terbaik dari soal-soal kedinasan tahun 2022 Mudah-mudahan soal-soal yang kita bahas ini menjadi bahan referensi yang baik Sehingga teman-teman pejuang kedinasan dapat mengerjakan soal diskadi kedinasan pada ujian nanti Sebelum lanjut ke pembahasan soal, teman-teman sekalian yang berminat ingin ikut try out nasional Saya sarankan kalian mendaftar di Sobat CPNS Caranya bagaimana? Silahkan klik link yang ada dalam deskripsi video ini Setelah itu kalian akan diarahkan ke website Sobat CPNS Silahkan anda mendaftar di sini Setelah terisi semua, silahkan klik register Setelah itu, anda mendapat kode konfirmasi dari admin Kemudian anda silahkan login Masukkan email dan password yang sudah dikonfirmasi tadi Kemudian klik login Nah ini fasilitas yang ada dalam Sobat CPNS Di sini fasilitasnya sudah disediakan banyak Ini kecil coba kita lihat try outnya Try out kedinasan di sini dia menyediakan sampai 10 paket Paketnya adalah harganya Rp75.000 Yang sedianya kemarin ini adalah Rp125.000 Sekarang tinggal Rp75.000 Oke demikian kita masuk ke pembahasan soal Soal nomor 1 Hasil dari 0,75 ditambah 1 per 4 dikurang 25% adalah Jawaban yang disediakan A, B, C, D, E, E Ini ya Sekarang cara ringkasnya seperti ini teman-teman Kita lihat ya 0,75 Kita tulis begini ya 0,75 Ditambah dengan Itu 1 per 4 dia Kita jadikan 0, ini berarti sama artinya dengan 0,25 Dikurang Ini minus 25% itu sama artinya dengan 0,25 Ya kan Ini kan per 100 ya Oke Sekarang kita sudah dapat ini Kita jumlakan Ini 2,5 sama yang habis Hasilnya adalah 0,75 Oke sekarang Kita jadikan persen ini 0,75 Itu sama artinya dengan 75% Jadi jawaban yang benar adalah A Oke lanjut ke nomor 2 Selisi 2 bilangan adalah 6 Dan jika kedua bilangan dijumlahkan Hasilnya adalah 32 Yang ditanyakan disini adalah Berapa selisi Dari kuadrat ke 2 bilangan Tersebut Kita simbolkan aja ini Antara ini 2 bilangan Ini di atas Yaitu X dan Y saja Jadi kalau selisi Itu berarti dia kurang ya Kita tulisnya seperti ini X dikurang Y Itu sama dengan 6 Sekarang Sekarang ini Kalau dia jumlahkan Hasilnya adalah 32 Sekarang kita tambahkan disini X ditambah Y Itu sama dengan 32 Sekarang kita jumlahkan disini Menjadi disini 38 Sama dengan Ini habis ya Habis Berarti disini 2X 2X Ya Berarti X itu sama dengan 38 dibagi 2 Ini hasilnya berapa ini 19 X nya kita sudah dapat Sekarang tinggal Y Kita masukkan di 19 kita masukkan disini Di persamaan kedua aja Berarti disini ya 19 Ditambah Y Sama dengan 32 Y itu sama dengan 32 Dikurang 19 Hasilnya adalah 13 Sekarang kita sudah dapat Poinnya Y 13 X 19 Jadi selisih dari Kuadrat kedua bilangan Tersebut adalah 19 Di pangkat 2 Dikurang 13 Di pangkat 2 Ini sama dengan Berapa ini 19 Kali 19 Berapa itu ya Kali 19 Sini 1 Simpan 8 17 Sini 1 Kali 19 9 Terus 1 disini 1 6 3 Berarti disini ya 361 Dikurang 13 x 13 Berapa itu 169 ya Oke Kita kurangkan ya 3 Kita Dikurang 169 Itu hasilnya 2 Sini 2 Sini 15 9 ya Sini 2 Tingkat 1 Hasilnya adalah 19 2 Jadi Jawaban yang benar adalah A Oke Kita lanjut teman-teman Ke nomor 3 Rami dapat membeli 12 buah pensil Dengan seluruh uangnya Berapakah jumlah buku Yang dapat dibeli Rami Jika harga buku 1.800 Sedangkan harga pensil 1.200 Jawaban yang disediakan Sini A 6 8 10 7 9 Kita lihat dulu Berapa sebenarnya uang yang dimiliki Rami Uang yang di Uang Rami Itu sama dengan 12 Ini Dikali dengan Harga pensilnya 1.200 Hasilnya adalah 14.400 Sekarang Berapa harganya Berapa buku yang bisa dibeli Kalau harganya 1.800 Jumlah buku ya Buku yang bisa dibeli Rami Itu sama dengan 14.400 Dibagi dengan 1.800 Menurutnya 2 kita corek Itu hasilnya adalah 8 buah buku Jadi jawabannya benar Teman-teman B Oke lanjut ke nomor 4 121 134 147 160 174 188 Tit 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 Jawabannya A 190 B 198 C 200 D 202 E 204 Oke ini diaretangka Kita tulis aja dulu disini Supaya lebih mudah kita kerja Teman-teman Sini 121 121 134 147 Kemudian 160 Kemudian 174 Kemudian 188 Titik titik Berapa titik titiknya Kuncinya adalah Ini ratusan Sama semua Akhirnya Sudah perlu Sudah perlu kita hitung Jadi Sisa 21 34 47 60 74 88 21 Ke 34 Kemudian 34 Ke 47 Kemudian disini Ke 60 Terus ke 74 Terus ke 88 Coba kita perhatikan Ini berapa selisihnya 21 Ke 34 Ini selisihnya 13 ya Kita coba 13 Plus 13 Terus nanti 34 Ke 47 Dia juga Plus 13 Terus ke 47 Ke 60 Dia juga Plus 13 Sekarang kita lihat 60 ke 74 Ini berapa ini Dia 4 ya Berarti dia plus 14 74 Ke 88 Kan 14 juga 14 juga Berarti dari sini Bisa ditambah Ini 3 kali Berarti disini Dia harus 3 Berarti dia disini Juga harus Plus 14 14 Tambah 188 Berapa ini 2 Kosong Sini 2 202 Jawabannya benar adalah D Begitu ya teman-teman Sebelum lanjut ke soal nomor 5 Teman-teman sekalian yang baru singgah ke channel ini Mohon kehilasannya untuk subscribe Like dan komen di kolom komentar Mudah-mudahan berkaya Dan Bermampuat untuk kita semua Lanjut ke nomor 5 Pada suatu makan malam Ayah, ibu, nenek, dan tiga orang anaknya Akan makan di suatu meja berbentuk lingkaran Banyak cara mereka duduk Jika nenek harus berada di antara ayah dan ibu adalah Nah ini berbentuk lingkaran ya teman-teman Sini Berarti ini adalah Permutasi siklis ya Kita nanti gunakan rumus ini P siklis Itu sama dengan N kurang 1 faktorial Tapi disini kan 2 elemen ya Ayah, ibu, nenek, dan tiga Ini satu elemen Dan Ini Nenek ini dia berhasil lalu berada di antara ayah dan ibu Ada satu elemen Berarti Karena jika nenek ini harus berada di antara ayah dan ibu Ini dia dua cara ini Nnya ini sama dengan Dua faktorial F siklis itu sama dengan Yang 4 dikurang 1 faktorial dikali Ini dua cara ini Jadi hasilnya adalah 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial Jadi ini 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 Hasilnya adalah 6 dikali 2 sama dengan 12 cara Jadi jawaban yang benar adalah B Lanjut Kali nomor 6 63 Titik 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 Satu tiga enam empat kosong delapan Tiga lima lima Satu kosong enam lima Titik titik berapa? Jawabannya ini ya Satu lapan lapan Satu dua Satu lima enam Satu sembilan Lapan Satu lapan Satu lapan Satu lapan Satu lapan Terus sepuluh kosong enam lima Oke Kemudian cara kerjanya nih Cara kerjanya kan pasti ya Pasti juga seperti ini Tapi entah berapa nilai yang dalam Kita belum tahu Nah sekarang kita lihat angka di belakang dulu Ini satu tiga enam ke empat kosong delapan Kemudian empat kosong lima ke tiga lima lima Dan satu kosong enam lima Ini berapa kira-kira Ini satu tiga enam ke empat kosong delapan Kalau kita perhatikan ini dia kali Jadi kita kali tiga Tiga kali enam empat belas Sekali satu ya Tiga kali tiga nol Tiga 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 sembilan Tambah satu nol Kemudian tiga kali satu Tiga tambah satu empat Cocok Kemudian dari sini Tiga lima lima ke satu kosong enam lima Benar tidak ini kali tiga Tiga kali lima lima belas Satu Sipan satu Tiga kali lima lima belas Sipan satu Tambah satu enam Cocok Tiga kali tiga sembilan Tambah satu sepuluh Cocok juga Berarti sudah bisa dipastikan Bahwa ini tiga kesini Dia melangkai satu Ini Berarti disini dia Berarti dari Nantiga ke titik 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 Dia harus kali tiga ini Coba tes dia Satu tiga Nantiga kali tiga sembilan ya Tiga kali enam Delapan belas Satu delapan sembilan Ke satu tiga enam Ini berapa ya Dia kena minus lima tiga Kalau begitu Dia minus lima tiga disini Sini pasti minus lima tiga Coba lihat Empat kosong delapan Dikurang minus lima tiga Berarti delapan kurang tiga lima Cocok Sepuluh dikurang lima Lima Sisa tiga ya Tiga lima lima Kalau begitu Ini sudah benar ya Jawaban yang benar adalah Satu delapan sembilan E Oke teman-teman Kita lanjut ke soal nomor tujuh Lima belas orang pekerja Dapat menyelesaikan Sebuah pekerjaan Dalam satu hari Pada sebuah pekerjaan gang Direncanakan selesai Dalam waktu satu hari Satu hari 24 jam ya Setelah bekerja selama delapan belas jam Tiga orang pekerja Mengalami kecelakaan Dan tidak dapat bekerja Setelah berhenti selama tiga jam Sempat berhenti tiga jam Berapa ketambahan pekerja Gang yang dibutuhkan Agar pekerja ini selesai Tepat waktu Artinya tetap selesai Sesuai rencana satu hari Kalau begitu Cara kerjanya begini teman-teman Kita harus tahu dulu Berapa beban kerja sebenarnya Beban kerja keseluruhan Dari lima belas orang ini Selama satu hari Berarti kita simbolkan Beban kerja aja Memangnya A ya Beban kerja itu sama dengan A Kita tulis sini Waktunya adalah 24 jam ya Berapa orang? Itu lima belas orang Ini kita kali itu sama dengan Tiga ratus Tiga ratus enam puluh jam ya Tiga ratus enam puluh jam Sekarang kita lihat Karena sudah berlangsung Lepas jam Dan sempat tiga jam Kita cari berapa Sisa beban kerja Sisa beban kerja itu Sama dengan Ini ya Itu tiga ratus enam puluh Dikurang Ini buka kurang Dikurang 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 Lima kali dengan lima belas orang Itu sama dengan Ya Tiga ratus enam puluh Dikurang Berapa ini? Lima kali quatre Empat puluh Dari ratus tujuh puluh Dari ratus tujuh puluh ya Ini tiga mampun dikurang Dari ratus tujuh puluh Itu sama dengan Sembilang puluh jam Sekarang Kita harus cari Berapa waktu sisanya lagi Ini dari satu hari Dari sesua rencana Satu hari Tapi orang sudah Kerja貌ersapiserap Empam puluh jam dan sempat terentik 3 jam waktu sisa yang ada waktu sisa ya itu sama dengan ini kan 24 jam ya 24 jam semua 1 hari dikurang dengan 18 jam dikurang lagi 3 itu sama dengan 3 jam sekarang kita sudah dapat poinnya 3 jam dan 90 jam depan kerjaannya waktu yang kita butuhkan tinggal 3 jam jadi caranya adalah jumlah pekerja ya yang harus bekerja jika waktu beban kerja 90 waktunya 3 jam itu kita tinggal bagi nih itu sama dengan 30 orang ini 30 orang kalau waktunya rumah sekarang berapa tambahannya yang ditanyakan tambahan pekerja itu tambahannya adalah ini 30 orang dikurangi karena sudah ada 15 ya 15 orang kita kurang sini 15 sama dengan 15 orang jadi jawabannya benar adalah D oke teman-teman cukup sampai disini dulu ya sampai bertemu di pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati